Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKS Dajambi berhasil mengembalikan 3 ekor orangutan hasil repatriasi dari Thailand beberapa waktu lalu. Sebanyak 3 ekor orangutan yang hendak diperdagangkan secara ilegal di daerah negara Thailand, tepatnya di Bangkok pada tahun 2016 yang lalu. Kini kembali direpatriasi ke Indonesia, dibawa ke Jambi untuk nanti dilepaskan ke habitat aslinya. Ketiga orangutan yang diberi nama Nobita berusia 7 tahun berjenis jantan, Sisuka berusia 7 tahun berjenis betina, dan Brian Nuss berusia 4 tahun berjenis kelamin jantan. Jumat hari ini ketiganya diberangkatkan ke Jambi dengan pesawat terudah di H126, pada pukul 9.20 WIB tadi mungkin ada sedikit delay yang sudah sampai, dan dirawat sementara di tempat tindakan karantina Frankfurt Jolungi Sosie FJTS. Ini mungkin teman-teman juga tahu tempatnya di komplek EPR. Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Ahmad Bestari, mengucapkan terima kasih atas keberhasilan para tim yang terlibat dalam mengembalikan orangutan ke Jambi. Kita pada hari ini, tentu ini merupakan suatu kebanggaan kita bersama bahwa kita berhasil mengembalikan kekayaan milik daerah kita, milik Provinsi Jambi yang jauh-jauh dari Thailand, hari ini bisa dikembalikan. Kita berharap dengan kembalinya, tiga jauh-jauh orangutan ini yang nantinya seolah akan direkuterasi dan keberhasilannya bisa kita pantau. Ini bisa menjadi khasaran baru, jadi kekayaan bagi Provinsi Jambi, dan semoga bisa bermanfaat dalam rangka ekonomi misal peminat khusus nantinya. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sama Pak Donal untuk riset juga, jadi kita bisa kena area lokasi ini, itu di Bukit 30 itu ada tiga satwa kunci, seperti yang akan kita tahu, di situ ada harimau, gajah, dan sekarang ada orangutan. Jadi tiga satwa kunci ini nanti akan jadi daya tawar yang sangat tinggi dalam rangka penelitian dan wisat peminat khusus. Sekali lagi, kami mengucapkan apresiasi, terima kasih kepada pemerintah Thailand, pemerintah Indonesia, dan semua pihak yang sudah membantu berhasil mengembalikan. Selanjutnya, ketiga orangutan tersebut akan dicek kondisi kesehatannya, pasca melakukan perjalanan dari Thailand ke Indonesia, serta langsung ke Provinsi Jambi. Sandi, Jek TV, melaporkan. Selamat menikmati.